Intro Warga Hongkong meramai-ramai tutup akun di bank asal Tiongkok Sejak protes dan penolakan besar-besaran warga Hongkong terhadap RUX tradisi Banyak orang Hongkong yang seolah tersadar dan mengambil langkah Untuk menutup akun mereka di bank-bank modal asal Tiongkok Yang berlokasi di Hongkong Yuan Cheng Jinmi Seorang antifis sosial Hongkong mengaku bahwa baru-baru ini ia pergi ke bank asal Tiongkok di Hongkong Untuk menutup akunnya Ia berkata disana banyak orang Hongkong lainnya yang menurunkan hal yang salah Saat menunggu ada 5 orang sebaya saya juga mau menutup akun Kami memiliki konsensus yang salah Yaitu harus menaruh uang di bank asing lain Atau setidaknya bank lokal Hongkong Pokoknya saya tidak ingin lagi menaruhnya di bank-bank Tiongkok Banyak dari mereka adalah orang daratan Usul lain adalah menukar dolar Hongkong dengan dolar Amerika Katanya Baik menutup akun maupun beralih ke mata uang asing Tindakan ini didasarkan pada kekhawatiran yang sama Alasan utamanya adalah RUU ekstradisi Yang membuat saya tidak percaya lagi pada daratan Tiongkok Partai Tiongkok dapat datang menangkap orang kawan saja Dapat mengeluarkan pernyataan palsu dan bukti palsu kawan saja Karena itu PKT tidak bisa dipercaya Ungkap Yuan Chen Jai Mi Yuan Chen Jai Mi juga menghimbau kepada masyarakat Taiwan Yang juga sering diiming-imingi untuk kembali pada Tiongkok Agar tidak lagi mempercayai trik partai dari Tiongkok setelah melihat situasi di Hongkong saat ini Mau pakai istilah kembali atau persatuan apa saja itu tidak penting Jika tidak ada aturan hukum yang adil Jika kita tidak bisa berjalan bersamanya Maka itu akan gagal Hongkong adalah sebuah contoh yang baik Tambahnya Beberapa masiswa Hongkong telah bercuit di Twitter Mengimbau gerakan menarik uang dari bank-bank Tiongkok ini Dan dimulai viral di internet dengan ratusan orang meneruskan cuitan mereka Terima kasih telah menonton